seluruh materi dalam tubuhmu menembus subtil terkecilnya jadi kamu itu mengalami sampai subtil yang kecil, maka paling gampang kan pengalaman fisik eterik, terus astral mental, spiritual, kosmik, nirvanik berarti menyentuh terkecil orang kok mentur, sok momenya, nyanti mentuh ya mati berarti pengalamannya, karena ketika kita melibatkan kesadaran dan pengamatan kita secara intensif ini akan berpindah kepada fase pengalaman sampai kecil, sampai kecil, sampai terlembut hari ini kan apa yang kita amati itu menjadi sesuatunya itu ada atau teralami goro-goro, ya aku ngendelok sampean ini kan ketok sampean jadi hari ini bisa saja fokus kita itu kepada orang cantik berarti kan material semakin di dalam hening itu tujuannya mengalami pengamatan sampai yang terkecil itu disebut suung tadi ngomong soal suung ya menurut saya bahasa jawa ya kalau misal saya punya rumah gitu mas terus kemudian rumahnya saya tinggal pergi lama sampai 10 tahun gitu rumah itu suung tapi kan rumah itu sebenarnya ada nah konsep tentang suung yang mas tunjung pahami itu sebenarnya seperti apa gitu karena rata-rata orang ikut pelatihan meditasi itu tujuannya supaya bisa suung gitu mas gini mas ini akan menjadi suatu masalah ketika kita tidak memahami secara utuh ya terlepas dari apapun orang memiliki definisinya suung itu bagi saya begini suung itu oleh orang-orang yang memiliki keyakinan spiritual tertentu ilmu spiritual tertentu atau budaya sufi atau jawa kejawen itu dimenggunakan suung untuk menjelaskan status bahwa keadaan itu ada tapi belum ada yang menjelaskan disebut awal mula-mula dalam agama tertentu atau ada makdum ajali abadi belum ada yang menjelaskan karena yang menjelaskan keadaan itu adalah manusia termasuk kita ngomong Tuhan, alam, semua itu manusia berarti suung itu bukan berarti kondisi mutlak tidak ada itu hanya menjelaskan bahwa belum ada yang menjelaskan mengartikulasikan berarti belum ada hamba yang dicipta atau kaulo yang diciptakan begitu sebenarnya itu budaya suatu keilman tertentu dari pengaluh sufi dari pengaluh kejawen begitu mas jadi orang rasa bingung jadi itu untuk membantu mengkodifikasi menjelaskan status keadaan yang belum ada yang menamai atau menjelaskan berarti itu terminologi untuk menjelaskan keadaan sebelum manusia ada, kan begitu tapi kondisi sesuatu sudah ada atau juga bisa disebut ruang hampa udara vakum, karena ternyata sesuatu yang terjadi di Jakarta itu karena adanya kondisi vakum titik tolak atau kausa prima atau kekosongan absol itu vakum tapi di dalam kevakuman ternyata ketika subatom dibelah sampai masih ada kondisi yang ditemukan David Bum dalam suatu tabung semua udara dikeluarkan ternyata tetap ada materi di dalamnya yang namanya string nah benih yang meledakkan sesuatu itu string ini mungkin di dalam diri kita yang anda sebut string itu adalah kemampuan ketika tubuh itu seimbang itu ada titik tolak di dalam diri anda yang saya mau sebut net itu tadi karena dengan kondisi balance kita bisa menjangkau interaksi kepada inti materi contoh ya semakin subtil, kecil, 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 kecil itu kekuatannya semakin besar jenis kan ngerti watu, wasi, mbak tutuk kayak mejo kamu cuman mejo jeleng gitu kan bolongannya kan sama ini gitu paling enggak lah sama inilah gitu seginilah tapi ini bom nuklir gitu semakin kecil interaksi antar subtil, antar materi semakin besar lah makanya maksudnya orang zaman biaya ini ku jagat sama ini om bawah ini ini digelarkan di samri cejinumpun karena semakin kamu bisa interaksi dengan sup yang paling kecil di dalam tubuh meledakanmu untuk mempengaruhi peradaban itu luar biasa makanya orang yang bisa menyentuh itu wasga dengan rosone gitu ya kepada inti string atau pancer itu makanya dia akan menjadi pengubah peradaban Soekarno, Gajah Mada namanya pasti bisa menaklukan seluruh peradaban karena ledakannya besar yang mungkin disebut kebijaksanaan atau keulas asian dalam bahasa Buddha ini adalah inti materi di dalam kondisi suung namanya string atau di bawahnya huagan gitu kayak orang Jawa yang ngempung di hariannya empung ma'ima itu kondisi yang sudah sangat kecil dibelah-belah-belah sampai kecil intinya itu karena ketika David Bohm itu mengeluarkan itu ternyata masih ada tidak sebenarnya kondisi vakum dalam kevakum ini tetap ada benih keberadaan benih kekuatan sang kau saprima itu dan nanti ketika dikembang lagi suung di dalam tubuh kita itu adalah pengalaman ketika menyentuh inti materi itu berarti kadang-kadang ketika tubuh itu sudah balance secara energi, kimia, fisik, psikologis itu balance ada disebut stabil itu pikiran sudah gak kemana-mana dia sudah stabil pikiran sudah terletakkan atau gimana ya kata terletakkan itu karena stabil begitu loh mas pikiranmu itu naik ruwet itu berarti ada sistem tubuh yang menurun karena susunan syarab berpengaruh hormonal berpengaruh reaksi kimia berpengaruh tapi dalam kondisi energi tinggi kemestri anda tinggi tubuh akan bekerja dalam kondisi voltase yang sangat luar biasa disitu kondisi balance saat kondisi balance pikiran anda itu ya stabil ingat kata saya pikiran tidak stabil karena susunan tubuh lain itu tidak stabil makanya harus utuh orang kok ening konsep rogo itu penting yang penting yang juru sokmo itu mungkin sokmo itu bisa ada karena adanya rogo yang tidak bisa mengalami sejarah hal di dalam jaga lain tidak di dalam tubuh bahwa orang rogo sokmo itu bukan kondisi sokmo memetuh tapi pengamatan kesadaran itu semakin naik atau semakin menembus yang tanpa batas karena seluruh materi dalam tubuhmu menembus subtil terkecilnya jadi kamu itu mengalami sampai subtil yang kecil maka paling gampang kan pengalaman fisik eterik terus astral mental spiritual kosmik nirvanik berarti menyentuh terkecil orang kok enggak menurut sokmo memetuhnya yang timetuh ya mati berarti pengalamannya karena ketika kita melibatkan kesadaran dan pengamatan kita secara intensif ini akan berpindah kepada fase pengalaman sampai kecil sampai kecil sampai terlembut atau disebut ini sekalau tadi hari ini kan apa yang kita amati itu menjadi sesuatunya itu ada atau teralami mas jadi hari ini bisa saja fokus kita itu kepada orang cantik atau berarti kan material semakin di dalam hening itu tujuhannya mengalami pengamatan sampai yang terkecil itu disebut suung ya dalam bahasa science tv mungkin itu ya mengalami inti materi nanti ketika dikembangkan lagi ya suung itu status ketika tubuh anda itu berada di dimensi materi terkecil pengalaman materi terkecil semakin kecil semakin tanpa batas karena ledakannya semakin besar ini bisa anda buktikan sendiri makanya bom nuklir bisa sama ini mas ya si salam ini tapi ledakannya semakin kecil interaksimu kepada yang di dalam kamu bisa mengendalikan seluruh jaga raya karena seluruh jaga raya ini berkomunikasi dari substil terkecil dan itu disebut jejaring energi lahir di dalam string tiara ini suung gitu mas kadang saya sering ditanya sama beberapa sahabat gitu ya kalau mas tunjung gimana mas sindra satu kata yang saya keluarkan oh cerdas gitu ya nah ini ada pertanyaan yang berkaitan dengan itu tadi di telegram bagaimana caranya tipsnya agar bisa cerdas seperti beliau dan tidak pelupa pertanyaan selanjutnya masih masih ini masih intinya sama apakah beliau cerdas itu gawan bayi pembawaan ataukah diusahakan melalui perjuangan tertentu ketika aku ngomong bahwa aku bisa mengejarkan seperti ini hidup manusia itu dasar dari laku meaning dari laku itu perjuangan aku bisa sampai ini karena perjuangan dari kehidupanku yang sebelumnya jadi rasa ngomong soal gawan ketika ini gawan itu tanah gawan pembawaan itu hanya mengkompensasi bahwa kamu tidak mau berbuat apa-apa wah aku di garis ini akhirnya kita bisa memperjuangkan sejala apa yang ada di dalam diri kita saat kita mau ngelakuin dengan tips-tips tertentu dengan cara-cara tertentu yang benar-benar cara yang digawalnya oleh alam ini minimal melihat realitas makanya ketemukan yang nyata dulu alam yang nyata dulu jangan ngamain yang tidak nyata dulu semua yang tidak terlihat dan terlihat ini bisa nyata saat Anda benar-benar melibatkan perhatian atau kesadaran Anda ke sana wong jari ini latihan kesadaran ke sana melibatkan perhatian dan kesadaran kesana artinya itu hanya soal atensi aja karena atensinya Mas Tunjung kesana terus begitu berarti keterlibatan disebut sadar sadar itu terlibat berarti melibatkan seluruh macam indramu itu untuk mengeksplorasi apa yang ada di dalam minimal di dalam tubuhmu dulu jadi Nek Wes menang ini apa gue mengalami seluruh materi yang mendesain kita kok Nek Wes gelombang itu berubah gelombang itu karena pengalaman Anda semakin berubah hari ini jeneng nanti sadari pirang persen sih voltasulnya paling enggak 2-3 persen akhirnya mesti oke nali oke nesune oke kesadong karena baik dan jeneng nanti dia ajarin bahwa kurang ada yang lempar jaduk sampai ditabir jeneng nanti gitu loh nah hari ini aku melacak minimal sebab aku aduh semakin lebih dihayati enak ujuk-ujuk itu kan latih mengamati ini saya ingin aku belum amati saja dulu ketika sudah terlatih anda akan cermat karena sistemnya yang menekui tubuhnya akan meningkatkan voltasenya dan terlepas nanti menjaga pola makan semedi itu meningkatkan voltase ketika voltase energi kita tinggi penglihatan atau radar kita itu luas di arah ini luas kita tapi ini awak kesel yuk lah gampang nesuan gampang gulai rokok rp terunyuk-terunyuk di gulai tidak ketemu voltasenya lagi turun gitu loh mas itu jenengnya pengalaman melibatkan kesadaran seluruh indera kita itu dilebur untuk diajak menyatu ke dalam akhirnya di arah ini ini gulung itu kan ya itu sebenarnya seluruh tubuhmu itu dalam meditasi itu orang yang 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 ambekan yang meripatmu makanya step dasar pertama itu untuk mengalami itu kan coba rasanya meripatmu yang di kadang di jiwet yang di jadi hari ini orang itu terkecoh oleh suffering illness and disease ini illness ya lor jiwet ini lor tapi lor yang uang si suffering dari dalam itu didramatiser aduh saya lor itu nangan jadi sebenarnya illness and disease itu pengalaman rasa sakit itu wajar makanya rasa sakit kadang untuk menumbuhkan kita yang tidak boleh itu suffering itu mendramatiser karena itu pemainan pikiranmu sendiri jadi yang di di jiwet itu lor tapi kondisinya benar-benar sadar itu apa-apa tapi yang jadi itu harus nyimpen dendam amarah itu kan lor mental itu saya temen wajah apa-apa mikir hutang oke mas saya lor wajah itu membunuh tubuhnya sendiri menyakit tubuhnya sendiri terus akhirnya ngomong gusti gusti takdir kok dikoyok ngemeh itu karena bayi esiden agak bayi sadar jadi kalau ngomong ini gawan semua adalah perjalanan berarti perjalanan itu berkaitan dengan perjuangan makanya darahnya laku itu berjuang nah hari ini saya berjuang per detik per menit ketika ngomong hari kehidupan gawan bayinya jadi zaman berjuang untuk meningkatkan kemampuan terus-menerus hari ini mumpung saya urap mesti kesempatan terus kita ngomong bahwa sudah tua itu alat untuk mengkompensasi kemalesan kamu sendiri akhirnya ditegaskan karena lingkungan akhirnya kamu itu menderita hari ini kita berlomba menderita secara kolektif itu gagal menjadi manusia besok lahir ini menderita jadi ketika tubuh menemukan dirinya yang berjiwa atau seluruh pengalaman karma karma itu residual energy pengalaman itu masuk kepada pengalaman tubuh yang baru akhirnya tubuh membentuk kemampuan yang menurun karena atributnya rusak mas kok bisa rusak yuk alami disini bahan sintetis bumi ini coba sampai 100 tahun kas bumi anda itu diisi apa coba diisi bahan kimia atau sebuah unggung meneh ketika kamu sudah dilahirkan kembali yuk turun meneh fungsi ini maka merawat diri merawat alam itu penting jadi saya tidak ngomong ojo ngomong soal oh ini tidak usah hidup ini perjuangan perjuangan untuk terus mengupgrade agar kita bertransformasi waktu itu sangat berhaga bagi orang yang bisa menyadari itu kalau sadar saat detik itu bisa meningkatkan kemampuanmu per menit terus kita ngomong mati saat jenis murid jenis mengalami mati hari ini kita lahir dan menuju mati dan yang mati sedang menuju lahir sudah terjadi dan sedang menuju contoh ya aku bernapas dan melepas nafas ini siklus lahir mati mengedipkan peripat regenerasi sel gara-gara orang yang mati sampai ini kematian dan kelahiran sudah kita alami per detik bagi orang yang sudah bisa mengalami itu orang mati mas ya kita mau siklus jadi orangnya mau sedih di lahir ini itu aslinya sedih terokok sedih di lahir ini tapi tidak bisa menangani masalah mental itu karena yang dirimu ini menderita akhirnya ini ngealiran seperti itu mas aku langsung mukso tidak di lahir kita di wong padahal ngerti cara meningkatkan kemampuan menjadi manusia mengelola perangkat yang ada dalam tubuh status kebahagiaan kamu miliki kamu bisa membangun pengalaman surga jadi ini itu orang yang pada waktu tidak bisa mengatasi bahwa pengalaman ide itu hidup itu menderita akhirnya memohonnya di lahir ini atau paling istri mengusung masuk surga yang baru orang masalah itu masalah ketika kamu menangani mentalamu menangani tubuhmu sendiri tubuhnya jadi semelak makanya diomong kualat orang ini karena merawat awak kamu merawat tubuhmu itu penting karena yang bisa membuat kualat dan tidak bagaimana caramu menggunakan tubuhmu itu mas ini penting sekali misalnya saya masih bingung soalnya jadi mas tunjung sekarang hidup entah itu jiwa ketika kemudian mas tunjung meninggal dunia itu sebenarnya tubuh manusia itu kumulan dari data data dari para leluhur semuanya satu jiwa atau kemudian bisa bermacam-macam mas menurut mas tunjung gimana karena kalau dalam pikiran saya ya sudah nanti mati ganti wadah ya data itu lagi terus jadi manusia itu melanjutkan perjalanan secara terus menerus gitu mas jadi jadi tidak ada yang namanya mati itu gak ada cuman kita ganti wadah aja jadi habis dari mas tunjung siapa 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 gimana menurut mas tunjung ya ini saya bercerita nanti yang menarik kesimpulannya sendiri tubuh manusia disebut memori jadi memori ini diharani karma atau waheng pakarti terdiri dari delapan yang pernah tak ceritakan elemental atom evolusioner DNA perasaan dan pikiran terus yang dapat diartikulasi dan tidak dapat diartikulasi itu yang bisa dijelas secara akal yes intinya itulah nah hari ini kita itu bisa ada disini karena sekumpulan memori di tingkat atom ada di tingkat elemental ada nah ini kenapa kita kembali kepada ajaran sedulur papat karena berkaitan dengan elemental itu berkaitan dengan 4 ya 5 lah atribut yang mendesain tubuh kita dan sampai ini isi limo ini kok gak resik di jagad raya yang kita hunis hari ini udara tercemar tanah tercemar sintetis yaitu kerusakan bumi terus matahari juga mengalami penyusutan sinar terus api-api yang ada disini itu membakar bahan-bahan sampah dan kimia misal terus akhirnya kita mengalami sesuatu yang bersifat penurunan sistem karena kita akan menggunakan itu lagi jenengannya arti lahirnya itu pak sampai makan saya lemah ini dipangani bahan sintetis saya sudah jadi apa jepang baik saya berarti itu tingkat elemental baru kamu melebuni tingkat DNA lagi kita adalah sekumpulan dari memori leluhur jadi sebagian dari karakter leluhur melalui memori DNA itu melebuni awakmu jadi pola makan pola hidup pola ajaran kemampuan itu semua mplek karena gen itu membawa kode data kode etik kode karakter jadi sampai tak mas indra itu bukan yang disebut soul atau jiwa itu persona dari kesatuan tubuh yang jadi satu ini disebut kapribaden ya rupanya kok sampai tapi di otak biar sampai itu hanya memori selamat menikmati